Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dia sudah menikah, sudah berulangkah orangnya, tapi belum digaruniai anak Suatu ketika, dia datang kepada Nabi Musa Ya Nabi Nabi kan bisa bicara dengan Allah Tolong sampaikan dong, saya ini pimpin punya anak Satu aja dia tak apa-apa katanya, enak itu Akhirnya Nabi Musa membiakan dan menyampaikan kepada Allah Telepon ke Allah Ya Allah, ini adanya-adanya yang telah bertemu ke saya Katanya dia sudah berhampau ketika, tapi belum punya anak Gimana ya Allah? Terus Allah menjawab Ya Bisa, sampaikan kepadanya Saya sudah menampilkan dia, dia tidak akan punya anak Besoknya Nenek itu datang lagi kepada Nabi Musa Ya Nabi, apa sudah disampaikan pesan saya? Dan Nabi Musa menjawab Sudah Nenek Terus jawabannya apa dari Allah? Nabi Musa menjawab Kata Allah Nenek itu ditampilkan tidak punya anak Dengan sedikit rasa kecewa Nenek ini pulang Sampil pulang Dia selalu membaca Ya Wahim Ya Wahim Ya Wahim Sepanjang perjalanan beriak banyak dari satu Akhirnya Pada satu hari Kesakan darinya Nenek ini datang lagi ke Dabi Musa Loh Nenek datang lagi Nabi Musa kaget Kenapa Nenek? Ya Musa Tolong sampaikan dong Pesannya Eh kemarin Siapa tahu Allah bisa Menghasil saya anak Gitu kan Nenek Saya kan sudah menyampaikan kemarin Katanya Napa Allah ini Nenek Tidak punya anak Tapi Nabi Musa tetap menyampaikan kepada Allah Terus Nabi Musa Menyampaikan kepada Allah Ya Allah Nenek ini kemarin Yang datang kemarin Sekarang datang lagi Ya Allah Tetap sama Dia Pengen punya anak Loh Kata Allah gini Kan saya sudah bilang Jawabannya juga yang emaran Jawabannya Dia tidak punya anak Dan Besokannya Nenek ini datang lagi Nabi Musa Gimana Nabi Musa Sudah ada jawaban Kata Nabi Musa Sama jawabannya Nek Kayak kemarin Nenek tidak punya anak Dengan hati yang Legawa Tapi Nenek ini tetap berusaha Untuk doa Sepanjang perjalanan Dia pulang Dia selalu Ya Wahim Ya Wahim Ya Wahim Ya Wahim Dia tidak pernah putus asa Dalam berubah Akhirnya Nenek ini Tidak pernah datang lagi kepada Nabi Musa Singkat setiap Udah berbulan-bulan Nenek ini gak datang lagi Sampai Nabi Musa pun Tidak tahan Kalau Nenek yang kemarin Gak pernah datang Ya Akhirnya Nenek datang Sampai ketok ke anak Tuk 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 Kena Nenek Musa Terus Loh Nabi Musa kaget dong Loh Nenek Nenek yang kemarin ya Iya Loh ini anak siapa Anaknya Nenek kan Iya anak saya Kata Neneknya Loh gimana ceritanya Janji dengan ibu kan sudah ditantir Bukan tidak punya anak Akhirnya Nabi Musa ini Langsung telepon Ongko Langsung Hekok Ya Ongko Gimana ceritanya Kok Nenek ini yang Kau takdirkan Tidak punya anak Kok Bisa punya anak Allah pun menjawab Ya Musa Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Rahmatku Mendahuli Takdirku Seperti itu Jadi Teman-teman Jangan pernah putus asa Walaupun Sekecil Apapun kemungkinan Doa Kalian Keinginan kalian Akan terkabur Libatalah Allah Dalam setiap Kursi kalian Andal Allah Doa Ya Setelah sesuatu Di dunia ini yang telah pergi Meninjarkan Dia tidak akan kembali lagi Kecuali doa 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 yang telah kita menjarkan Kepada Allah Akan terkabur lagi Kepada yang meminta Allah menjanji Ini Kori Aku ini Dekat Kalau kamu minta sesuatu Minta Allah Allah Menjawab doa kita Kalau kamu pernah doa Kalau pernah doa Gini Ya Allah Aku pernah doa ini Ini Tapi kamu belum tersapai Kan Belum terijabah Menurut kita Apa Allah Gitu Enggak Ya Enggak Allah itu Ini Aku ini dekat loh Ayo minta Minta Kalau doa itu Mendeskripsikan Jadi Kalau Cara Allah menjawab doa kita Ada Tiga cara Yang Pertama Persis Dengan Doa yang Abang kita Inikan Jadi Ya Allah Pengen dia Dia Ya Allah Dia Enggak 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 Dengan Entir S組 Kita Enggak 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 Dekeng Enggak 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 � kita sudah di akhirat, yang mana malah kita tidak ada yang menolong dan doa kita yang menurut kita belum bisa dikabur dan ketiga dunia, ternyata Allah mengkaburkannya di akhirat nanti hadirin rahimahullah jangan berkecil hati kalau kalian kalian pernah doa sesuatu yang kelihatannya belum terkabul mungkin itu belum baik untuk kita mungkin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik atau opsi yang ketiga, Allah akan menggantikannya di akhirat nanti itu saja yang bisa saya sampaikan semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita untuk selalu mengandalkan Allah di setiap keadaan kita di setiap keinginan kita melalui doa ya biar doa yang biar doa yang bertarung di lakit dan Allah yang menentukan siapa menentunya akhirat nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.